Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan materi yang saya sebutkan kemarin, yaitu untuk akhirnya adalah Convolutional Neural Network. Kita coba review tugas yang saya berikan kemarin. Kita sudah ada yang bisa mengerjakan atau belum. Jika tidak ada, tidak apa-apa, bilang saja. Tidak bisa begitu. Kalau bisa, mohon boleh di-chat, boleh langsung speak. Ini masih ada errornya. Kalau sudah mengerjakan, kemudian tidak ada error? Kira-kira ada? Kalau ada mungkin bisa kasih tanda jempol gitu setidaknya atau belum ya. Jadi kalau saya anggap belum ada yang benar, gimana? Artinya perlu dibahas begitu. Setuju. Oke, nah. Oke, oke. Jadi kita bahas ya PR-nya kemarin. Jadi saya share screen dulu. Oke. Tugasnya kemarin. Tugasnya kemarin adalah mentraining data. Datanya seperti ini. Coba saya biarkan lebih singkat dulu. Jadi datanya itu ada SAT untuk kolom pertama, kemudian GPA untuk kolom kedua, sama attendance untuk kolom ketiga. SAT dan GPA ini dijadikan sebagai input, kemudian attendance ini sebagai output. Jadi untuk inputnya itu ada dua fitur atau ada dua neuron nantinya. Sedangkan untuk outputnya ini ada satu defaultnya. Nah, kemudian tadi ada yang bilang tidak bisa mengerjakan atau ada error karena ini masih string. Nah, memang kalau string ya tidak bisa untuk dihitung. Harus diubah dulu menjadi bilangan bentuknya. Nah, caranya sebenarnya ini kan datanya ada dalam bentuk data frame, pandas data frame. Nah, untuk merubah itu ada beberapa cara sebenarnya. Sambil saya jalankan ya. Jadi ini. Pertama kita pisahkan dulu X-nya. Jadi X-nya kita ambil SAT dan GPA, yaitu df.drop. Nah, kita hilangkan yang kolom ketiga ini. Nah, sehingga tinggal SAT sama GPA untuk X. Nah, kemudian untuk Y-nya. Untuk Y-nya. Nah, ini nilainya kita replace. Yang 0 jadi 0. Yang yes jadi 1. Ada juga fungsi untuk memetakan dari string ke angka. Namanya map. Nah, bisa pakai cara itu juga. Nah, sampai sini berarti kita sudah dapat X-nya ini. Kemudian Y-nya. Nah, Y-nya sudah ganti angka. Jadi yang 0 jadi 0. Ya, yes jadi 1. Nah, selanjutnya. Kita bangun modelnya. Jadi sama seperti contoh sebelumnya yang tergedeasi linear kemarin. L0 ini tf keras layer dense. Nah, ini untuk memanggil incidence-nya. Di sini unit sama dengan 4. Terus input shape sama dengan X.shape 1. Nah, X.shape itu ini sebenarnya. Ya, sebenarnya input shape-nya ada 2. Cuman boleh kita tulis X.shape 1. Karena X.shape itu kan 84 itu banyak baris. Nah, 2 ini kolomnya. Jadi kalau X.shape 0 itu dapatnya kan 84. Tapi kalau X.shape 1 jadinya kan 2. Jadi ini sebenarnya input shape sama dengan 2. Nah, kemudian ini di, jadi dari input, lapisan input dibetakan ke hidden layer. Hidden layer-nya kita kasih 4 neuron. Jadi ada 4 neuron di hidden layer pertama. Kemudian kita tambahkan 1 hidden layer lagi. Kemudian untuk layer output-nya itu ada 1. Kita buat seperti itu dulu secara default. Jadi gambaran yang termudah ya. Karena kan berarti ini ada 2 fitur. Kemudian input-nya 1. Kita anggap sebagai masalah regresi biasa dengan 2 variable input. Nah, kira-kira seperti apa hasilnya. Terus ini kompilasi modelnya. Jadi tf.crash.sequential. Jadi L0, L1, L2. Kemudian untuk loss-nya, fungsi loss-nya kita gunakan ini kategorical cross entropy. Jadi ada banyak fungsi loss sebenarnya untuk di tensorflow. Bisa dipilih, bisa dicoba-coba. Waktu itu nanti yang paling sesuai dengan problem kita yang mana. Yaitu mungkin perlu banyak baca dulu gitu ya. Oke, modelnya sudah kita konfirmasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan fitting. Atau pembelajaran. Input dari fit adalah X. X ini berarti input-nya. Y ini input level atau output. Nah, kemudian input-nya disini kita coba pilih 100. Verbus false. Kemudian kita jalankan. Verbus ini kalau dipilih true, nanti akan tampil iterasinya. Coba kita tampil true. Ini kalau dipilih true. Nah, kemudian metriknya kan kita pakai akurasi. Nah, dari sini kita bisa lihat dalam setiap epoch itu akurasinya hanya sebesar 0,53. Tidak bisa bertambah walaupun diulang sampai 100 ini. Dari itu saja, sudah maksimal. Jadi kalau ini dianggap sebagai ada dua input, satu output begini, maka ini sama dengan kita menganggap sebagai masalah regresi biasa dengan dua variable, memprediksi nilai. Padahal nilainya kalau yes dan no itu, tentu hasil persamaan regresinya itu pasti akan tidak bagus. Artinya error-nya cukup besar. Jadi kita belum menganggap ini sebagai masalah klasifikasi. Jadi kalau kita anggap sebagai masalah prediksi nilai, maka akurasinya paling besar adalah 0,5357. Tidak bisa meningkat lagi. Kemudian untuk model jaringannya, ringkasannya bisa ditampilkan dengan mengenakan ini, model.summary. Bisa dilihat. Jadi output shape-nya pertama, empat. Karena tadi kita pilih empat di sini. Kalau input-nya kan ada dua. Kemudian ini hidden layer pertama, hidden layer kedua, ini layer output. Nah, dari sini ternyata ada sebanyak 37 parameter yang dihitung. Sebenarnya ini bisa kita tambahin lagi sampai L3, L4, L5 gitu ya. Sampai berapapun bisa, itu perhitungannya akan menjadi semakin lebih banyak dan saya kira tidak akan meningkatkan akurasinya juga. Nah, selanjutnya kita lihat. Akurasinya sudah mentok di sini. Tidak bisa naik lagi. Ini story akurasi. Mulai epoch 0 sampai epoch 100. Nah, proses training-nya di sini, ini akan menghasilkan sebuah koefisien robot, himpunan ya, sehimpunan koefisien robot yang sebenarnya cukup banyak. Ada di L0, L1, dan L2. Jadi seperti kemarin bisa kita keluarkan. Nah, untuk memprediksi, kita tinggal menggunakan perintah model.predict. Padahal kita belum membagi data menjadi data train sama data test. Ini semuanya kita jadikan sebagai training, tetapi hasilnya akurasinya masih belum bagus. Karena kita menganggap sebagai masalah regresi, bukan logistik. Ini sebenarnya masih banyak ya, pala ya. Palak 0 semua ini, tidak sesuai. Itu kalau unit-nya ditambah apa? Apa meninggikan akurasi? Maksudnya datanya ya? Dance layer-nya itu kalau ditambahin parameter. Ditambahin node-nya apa? Menambah akurasi ya? Tidak akan. Kalau kita mengerjakannya seperti ini. Karena ini kan sebenarnya masalah regresi logistik, atau masalah klasifikasi, tapi kita kalau menuliskan bentuk modelnya seperti ini, sama dengan kita menganggap sebagai masalah regresi dengan dua variable dan satu nilai prediksi. Walaupun kita tambah dance layer-nya, tidak akan memperbaiki. karena tidak sesuai. Terus gimana? Kita harus mengubah bentuk datanya ini supaya bisa dihitung bagai masalah klasifikasi. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya mungkin sudah pernah dengar yang namanya one-code encoding. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang kemarin, klasifikasi gambar. Kita coba kita buka lagi. Kenapa ini tidak bisa baik? Ini powerpoint-nya muncul apa? Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Kalau ini muncul ya, klasifikasi gambar yang kemudian gambarnya itu kan ada 10 jenis. sebenarnya kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel itu kan sebenarnya disini berarti ini nilainya kan 0, 1, 2, sampai 9, kemudian ada 8, ada 7 untuk mewakili gambar. Misalkan 0, gambar kaos, 1, gambar sepatu, 3, gambar sandal, dan seterusnya kan sebenarnya bisa ditulis seperti ini. Cuma di dalam neural network tidak bisa seperti itu. Jadi nulisnya harus menjadi faktor dengan panjang 10. Jadi kita coba lihat jaringannya yang kemarin. Jadi untuk 5 salah klasifikasi. Ini kan output-nya ada di 10. Kenapa? Karena ada 10 jenis gambar, ada 10 kategori. Tidak bisa ditulis sebagai satu yang kemudian angkanya itu nanti yang mewakili. Kalau seperti itu dianggap mempredisi nilai, bukan mempredisi kelas. Jadi salahnya ditatadi disini, kenapa akurasinya mentok disini? Itu karena kita masih dianggap sebagai memprediksi nilai, bukan memprediksi kelas. Kemudian caranya kita ubah dulu. Oke, kita coba percobaan berikutnya. Kita sudah coba beberapa. Oke, jadi datanya masih sama. Ini untuk memisahkan X dan Y-nya. Nah, kemudian disini ada perintah menggunakan one-hot encoder. Kemudian one-hot transform Y to array. Kita lihat hasilnya. Jadinya Y menjadi seperti ini. Ya, harusnya kan itu tadi kalau sampai sini, sampai di atas sini, sebelum kita transformasi menjadi one-hot encoding. Jadi Y-nya disini. Nanti kan masih ini ya, 0-0-0-0-1-1-0-0. Kemudian, supaya dianggap memprediksi kelas oleh programnya, jadi kita ubah Y-nya menjadi seperti ini. Tinggal hasilnya nanti ini akan merupakan probabilitas. Mana yang probabilitasnya lebih besar di antara kolom pertama dengan kolom kedua, itu akan menyatakan hasil prediksinya. Cuma di perjalanan kedua ini yang kita transformasi hanya bagian output-nya saja, yaitu Y-nya. Kalau sampai sini, kita samakan ini untuk arsitektur jaringannya dari input Z-nya, berarti ukuran neuron dari input data, kemudian ini hidup layar pertama, hidup layar kedua. Ini output-nya berarti ada dua, karena saya ganti dengan Y dan Z-1. Terus fungsi aktivitasinya saya gunakan Z-moid. Jadi ini mengaju pada progresi logistik. Terus e-box-nya saya ganti 100. belum bagus juga hasilnya. Saya coba tanya ulang. Nah, ini sudah. ada ada peningkatan ada yang 0,6 kita coba sekali lagi tapi pokoknya kita ganti menjadi 500 lebih lebih besar lagi lebih bagus atau tidak atau sama aja mak dan selayarnya tidak kita tambah langkah terakhir jadi ya kita ubah menjadi one-hot encoding tidak hanya Y-nya tapi juga X-nya aja kalau ini X-nya masih tetap ya makanya kan bervariasi cukup besar ini SAT sama GTA ini yang dianggap dapat menyebabkan akurasinya itu sulit diperoleh yang tinggi kemudian percobaan berikutnya ini kita kodekan tidak hanya Y-nya tapi juga X-nya juga yang ini jadi datanya tetap sama ini X-nya sudah dapat kemudian ini proses untuk mengubah X dan Y menjadi one-hot encoding artinya menjadi faktor jadi kalau berbeda kan nanti dilambangkan oleh elemen dari faktornya kita lihat bentuknya seperti apa kalau X-nya kan semula kan 84 kali 2 ada 2 kolom ini nah ketika kita ubah menjadi untuk one-hot encoding ini kolomnya menjadi 120 buah menjadi besar ya nah itu karena X itu diganti menjadi seperti ini misalkan kita ambil satu aja nah ini ada sebanyak itu tadi yang berbeda jadi ukurannya 84 ini barisnya 120 kolomnya Y-nya jadi dua tadi ya kenapa cuma dua karena ada dua klasifikasi aja yaitu 0 dan 1 atau ya dan tidak begitu aja kita selengkan nah ini arsitekturnya cukup sama kemudian kentu kervisnya ini kalau false berarti enggak tampil ya berhasilnya kita berhasilnya ini tipbox nya 500 Terima kasih. Sekarang akurasinya sudah mencapai di angka 0,9. Terakhir 1. Akurasinya mencapai 1. Berarti tidak ada yang salah. Tapi untuk data training. Akhirnya ini sudah merupakan hal yang bagus. Sebenarnya dalam melakukan hal ini kita sudah bisa mencapai akurasinya. Itu tadi dapat kita peroleh hasil yang begini. Karena kita mengubah. Jadi apa yang ada di X itu kita kodekan menjadi binar. Jadi kolom. Selain binar yang diwakili oleh sektor kolom. Hasilnya sudah. Ini histori akurasinya untuk memprediksi seperti ini. Model sudah berada di cek. Cuma A ini. Jadi kalau kita tampilkan A. Hasilnya seperti ini. 0,8 0,1. Berarti yang paling besar di mana yang masih memperhatikan ini. Berarti kan hasilnya sama dengan 1. Jadi kita bisa gunakan perintah np.arg mark. Seperti contoh yang pertama kemarin. Berarti kan ini yang pertama. Ini yang paling besar di kolom pertama juga. 0,8. Artinya sudah. Kalau Y-nya. Memang satu ini. Satu, satu, satu. Nah, ini kan maksimumnya di sini. Satu, satu. Nah, seperti itu. Jadi ini. Sudah saya copykan dan sudah dicoba. Saya ambil menurut saya ngopi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya share di chat ya. Ini sudah saya share di chat belakang di YouTube. Karena kalau sudah selesai Zoom-nya, berarti ini tidak bisa diakses. Ini bisa di coba dan dikali lagi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanya. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikut. Pak Jamhurih mau tanya. Pak, kalau misalkan tadi yang data inputnya yang X itu tadi, kita enggak pakai head turn coder, kita pakai yang normalis biasa, yang pakai standar sculler, itu enggak apa-apa. Mestinya bisa. Bisa meningkatkan akurasi. Tapi lebih bagus bagaimana, Pak? Kalau kategorinya enggak terlalu banyak. Variasi datanya enggak terlalu banyak. Mungkin bisa pakai one-hot encoder. Tapi kalau varianya sudah mencapai ribuan, maka itu sudah enggak bagus lagi. Menjadi besar. Jadi pakai normalisasi. Normalisasi lebih bagus. Tapi boleh ya, Pak, dikombinasi ini ya, Pak? Bisa. Makasih, Pak. Ini yang lain? Halo, Raga. Ini sambil saya share screen dulu. Sampai jumpa. Oke ya, jadi masih belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tetap masalah klasifikasi gambar. Yang kita selesaikan juga sama masalahnya dengan yang kita berjalan kemarin. Untuk contoh pertama. Nggak tahu nanti sampai contoh kedua atau tidak. Sebelum saya bahas bagaimana untuk kode programnya, jadi mungkin perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksa dengan convolutional. Ini yang kita kerjakan kemarin. Jadi kita sudah mengklasifikasi gambar. Yang bayangnya ada 70 ribu data. Kemudian yang 60 ribu kita berikan sebagai training. 70 ribu sebagai tes. Kemudian dengan menggunakan cara yang kemarin, jadi pakai beberapa hidden layer. kalau misalkan hidden layer-nya itu masih satu, kalau hanya satu hidden layer, sebenarnya belum bisa disebut sebagai deep learning. Sebenarnya disebut sebagai cellul. Kalau hanya ada satu hidden layer. Disebut deep learning itu, kalau hidden layer-nya itu setidaknya ada dua. Karena kalau satu nggak bisa disebut sebagai deep, atau ada istilahnya itu pakai cellul, berarti kan kalau dua dan seterusnya, tak bolehlah kita namakan sebagai deep learning. Cuman kalau dua kok kurang deep. Tapi secara istilah masih boleh disebut sebagai deep learning. Sebelumnya, yang kita lakukan, jadi untuk mengklasifikasi, jadi gambarnya yang ukurannya 28 x 28 piksel, itu kan kita ubah menjadi vektor satu dimensi yang ukurannya 7, 8, 4 piksel. Jadi input neuron-nya itu menjadi 784. Bukan banyak data, tapi banyaknya kolom kalau kita tabelkan. Banyaknya kolom untuk satu data, itu saja ada 784 piksel. Kemudian kita gunakan satu hidden layer yang ukurannya 128 unit. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian output-nya itu ada 10 kategori. Sudah bisa dibayangkan ada berapa banyak koefisien output yang harus dihitung. Ada berapa banyak persamaan yang harus dioptimisasi. Maaf, yang dioptimisasi kan cuma satu, fungsi loss saja, tapi persamaan gradient distance-nya itu yang banyak sekali. Sebagai ringkasan, jadi kemarin kode programnya adalah ini yang utama. Jadi pertama kita bangun modelnya, di membangun jaringan, jadi ini input, terus ini hidden layer, ini output. Kemudian dikompilasi, itu dengan memanggil atau menyebut optimisernya pakai apa, kemarin pakai apa, terus fungsi loss-nya pakai apa, metric-nya pakai apa. Pada akuransi ada loss. Untuk loss-functions sebenarnya banyak macamnya, nanti silakan saja di cari, di cancer flow loss-functions. Kemudian juga optimis itu juga ada banyak caranya. Bisa dipilih dan bisa dicoba-coba mana yang paling cepat dan mana yang paling tinggi akuratnya, silakan nanti di-explore. Kemudian banyak contoh, 60 ribu, kemudian batch-nya 32, kemudian sudah untuk mentraining, seperti ini. Kemudian akurasinya itu kemarin mencapai 0,8782, itu untuk tipok sebanyak 500. Cepat karena masih gambar gray. Terlalu cepatlah, tidak terasa jalannya seperti apa. Mungkin hidungannya hanya beberapa detik saja. Akurasinya 0,87. Kemudian berikutnya, dengan convolution neural network itu, harapannya akurasinya itu menjadi lebih tinggi. Dan memang dari beberapa percobaan untuk klasifikasi gambar itu, jaringan secara tiruan seperti MLP, itu akurasinya memang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode convolutional neural network. Tapi tentu ada harga yang harus dibayar. Yaitu komputasinya besar, karena menganggap gambar itu intinya sebagai gambar. Kemudian juga kalau komputasinya besar, berhitungannya pasti lama. Nah, makanya kalau kita bekerja dengan convolutional neural network itu sebaiknya menggunakan komputer yang ada GPU-nya. Karena kalau nggak ada GPU-nya, itu biasanya agak lambat. CPU dengan GPU itu kalau yang saya rasakan berbandingan kecepatannya itu antara 1 banding 9. Jadi kalau misalkan pakai CPU itu 1 jam, kalau pakai GPU ya mungkin hanya berapa menit. Kalau GPU 1 jam berarti CPU bisa 9 jam. Nanti coba kita lakukan training, tapi epoknya nggak usah banyak-banyak biar nggak terlalu lama. Nah, poin penting atau hal penting yang ada di dalam convolutional neural network itu ada dua sebenarnya, yaitu convolutional sendiri, kemudian yang berikutnya adalah makpuling. Kita bahas dulu ya, sebelum kita bahas kode programnya seperti apa. Supaya enak, jadi kalau kita melihat kode programnya, sudah mengerti ini cara kerjanya gimana, kita akan nanti dia bisa membayangkan kira-kira gimana cara hitungnya. Pertama, konvolusi. Kita ambil contoh dua gambar seperti ini. Ini ukurannya mestinya lebarnya lebih dari 100 piksel, tingginya mungkin juga lebih. Cuma untuk penyederhanaan di dalam membahas tentang konvolusi, jadi kita anggap saja ukuran dari gambar ini ada enam baris sama enam kolom. Jadi resolusinya kita anggap sebagai enam kali enam. Ini hanya sebagai contoh. Angka-angka yang ada di sini juga sebenarnya tidak mewakili apa yang ada di sini. Jadi tidak mewakili intensitas perna yang ada di sini. Ini cuma contoh saja. Supaya kita memahami gimana cara melakukan konvolusi. Karena kalau kita tampilkan ini ke matrik, satu layar ini tidak cukup kelihatan kecil-kecil angkanya. Susah dilihat. Yang penting kita bisa tahu konsep konvolusinya itu saya kira sudah. Ada beberapa terap yang mungkin perlu kita kenal dulu di konvolusional neural network. Yang pertama, konvolusi sendiri. Kemudian ada yang namanya mark pooling. Itu belum nanti kita bahas. Kemudian ada yang namanya kernel atau filter. Ini kernel. Berarti ukuran 3x3. nanti akan ketemu yang namanya padding. Kita ambil contoh untuk melakukan konvolusi. Jadi ini kernelnya 3x3 piksel. Ini ukurannya 3x3. Kemudian kita ambil 25 sebagai center. kemudian naik berhubung dari 25 itu. Kita ambil yang ukurannya sama dengan ukuran dari kernel. Selanjutnya kita kalikan satu persatu. Angka yang ada di kotak ini dengan yang ada di kotak itu. Jadi konsepnya nanti 2 dikali 1 ditambah dengan 5 dikali 2. terus ditambah dengan 4 dikali 1 ditambah dengan 13 kali 2. Jadi disesuaikan dengan posisi kotak oranye. Jadi elemen-elemen yang ada di kotak oranye ini dengan elemen yang ada di kernel atau filter ini. Kalikan satu persatu. Misalkan ini 6. Berarti 6 kali 1. Selanjutnya jumlahkan. 2 tambah 10, tambah 4, tambah 26, tambah 1, tambah 30, tambah 8, tambah 3. Hasilnya adalah 198. Hasilnya ini dituliskan di sini. Ini dilakukan terhadap semua elemen yang ada di sini dan hasilnya ditaruh di situ. Jadi dilakukan scanning dengan menggunakan filter yang ukurnya 3x3 ini. Nah, angkanya dari mana? Nah, itu nanti silakan belajar sama yang lebih ahli ya. Mungkin di baca kriya ini proses ini. Kenapa kok angka-angkanya seperti ini? Karena ada beberapa panel yang itu dipakai untuk filter halkan warna, filter kecerahan, dan sebagainya. Nah, berikutnya kalau di pojok gimana? Jadi ketika di tengah tadi kan kita enggak masalah ya. Hitung ya, hitung aja. Sebagai contoh, pas centernya 25 kan yaudah. Berhitung semuanya dapatnya 198. Nah, ketika di pojok, Nah, ini kan 1 dikali 4, bisa ditambah 0 dikali 1. 8 dikali 2, 8 kali 2. Terus 2 dikali 1. Nah, yang ini dikali berapa? Ini ada beberapa cara. Ada yang ini dibiarkan enggak dihitung, ada juga yang digunakan cara dengan menambahkan angka 0. Nah, ini yang disebut sebagai padding. Jadi dengan menambahkan angka 0 di sisi-sisi dari gambar. Jadi pikselnya ini ditambahin di sini, di sana, di bagian sini, dan juga di bawah. Sehingga nanti semuanya bisa dihitung nilai konvolusinya. Ini ya, ini ditambahkan 0. Nah, ini contoh hasil setelah dilakukan konvolusi dengan menggunakan kernel ini. Jadi semula imiknya adalah ini, kemudian dilakukan konvolusi, data-nya itu. Nah, ini konvolusi. Nah, sampai sini ada pertanyaan, ini sebelum saya lanjutkan ke Mark Fuling. Nah, yang kita contohkan ini tadi adalah gambar gray. Nah, kalau gambarnya RGB bagaimana? Gambar RGB berarti kan dalam satu gambar itu ada tiga lapis. Lapisan R, yaitu warna merah, lapisan G, dan lapisan B. Jadi ketiga-tiganya dilakukan konvolusi. Jadi konvolusinya dilakukan pada ketiga lapis gambar RGB, output-nya ya, tentu ada tiga juta. Sebetulnya Mark Fuling. Untuk konvolusi, kemudian Mark Fuling. Untuk Puling sebenarnya tidak hanya Mark, ada median, ada neon, cuman yang paling sering dipakai itu pakai maksimum. Kita ambil contoh seperti ini. Untuk Mark Fuling-nya digunakan ukuran 2, untuk Fuling-nya digunakan ukuran 2x2. Dari elemen yang ada di dalam kotak ini dilihat, karena namanya Mark Fuling berarti dilihat yang nilainya paling besar, yang mana. Selama ini kan berarti 110, ini kan 22, 27, 91, ini 110. Berarti yang 110 dimasukkan ke sini. Berikutnya digeser berapa angka, mau digeser 1, berarti kotaknya 1px atau 2px. Kalau 2px, berarti berikutnya yang hitung-nya mulai di sini. Kemudian dicari yang maksimum berapa. Jarak penggeserannya disebut sebagai stride. Jadi kalau gesernya langsung 2-2px, berarti stridenya 2. Dari yang semula di sini, kemudian dibeser ke sini. Nah ini maksimumnya 5-2px, jadi stridenya 2. Setelah dilakukan Mark Fuling, gambar yang sebelumnya diperoleh dari hasil konvolusi ini, menjadi ini, menjadi lebih kecil ukurannya. Implementasi pakai sensor flow-nya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Oke, saya terlalu ke sini. Oke, saya terlalu ke sini. Oke, saya terlalu ke sini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau tidak ada? Yang Anda harus di sini. Ya, halo. Apa-apa ada yang ditanyakan? Dan kita lanjutkan ke programnya. Ijin bertanya, Pak. Saya tadi mencermati yang matrik ya. Matrik itu angkanya bisa dimunculkan lagi. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Sudah terlihat gambar PowerPoint-nya ini. Ini yang terlihat matriks PowerPoint-nya. Masih mute suaranya. Di slide yang terakhir itu, Pak, angka yang di... Iya, Pak. Yang terakhir, baru saja. Angka 984 ini didapat dari mana, Pak? Karena ketika kita ambil yang 2x2, 2x2 yang ketiga itu harusnya kan 5, 7, 6, Pak. Yang ini, Bu, ya. Oke. Kan berarti di sini. Nah, untuk yang terakhir. Ini kan dapatkan dari ini, ya. Karena namanya makpuling, berarti diambil nilainya yang maksimum. Oke. Jadi dari lokasinya yang di 110, 522, saya pikir yang pasti yang disebutkan. Bukan ya, Pak? Yang maksimum, Bu. Oh, maksimum dari keempat. Iya. Oh, gitu. Gak, Pak. Maka perpulang, Pak. Kalau strike-nya 1, nanti matriks-nya 5 kali. Kalau strike-nya 1 itu nanti gak mengubah, Pak. Maksudnya ukuran... Oh, maaf, maaf. Salah, salah. Strike itu pergeserannya, iya, iya. Iya, benar, Pak. Iya. Yang lain, Munggo. Coba cek. Kita lanjutkan, ya. Jadi ini masih data yang kematan, program yang kemarin. Kita lihat dulu aja untuk implementasi dari convolution neural network di masalah untuk menghasilkan kegiatan. Oke. Oke. Kita bandingkan. Jadi, tf.crush sequential. Ini kan, ini saya bandingkan dengan yang sebelumnya. Kan ada sequential juga. Terus kalau di yang sebelumnya, yang gak pakai convolution, itu kan pakai flatten-nya di sini. Nah, kalau pakai convolution, jadi ini benihnya adalah tf.crush.players.convolution2d. Nah, ini ada 32, kemudian 33,3 padding, ini scene, activation, misi aktivasi pakai rally. Nah, padding sama dengan scene ini, ini artinya padding-nya digunakan angka 0. Jadi, diganti dengan angka 0. Seperti yang kita lakukan tadi, padding-nya sama dengan 0. Itulahnya pakai scene. Ada juga, itulah padding itu pakai valid. Valid itu berarti gak dikasih angka 0. Nah, kemudian 3x3 ini adalah ukuran dari filter-nya atau apa tadi? Filter-nya atau kernel ya. Jadi, 3,3 ukuran dari kernel atau filter. Nah, kemudian kalau ada yang lupa, jadi saya gunakan. ini kernel atau filter ukurannya 3x3. Jadi, 3,3 ini adalah ukuran kernel-nya. Apakah boleh menggunakan ukuran kernel yang berbeda? Bahkan 5x5, ya boleh-boleh aja ya. Cuman harus ada alatannya tidak. Nah, terus 32 ini apa? 32 itu adalah output dari konvolusinya. Jadi, ada sebanyak 32 kali konvolusi. Nah, jadi bisa dibayangkan gimana cara ngitungnya ya. Jadi, kalau matrik input-nya adalah 28x28, berarti lakukan konvolusi sebanyak 32 kali dengan menggunakan filter atau kernel yang kurangnya 3,3. ini input cipta tadi. Tidak dilakukan flatten kalau dikonvolusi, jadi flatten-nya nanti di bagian akhir. Ini untuk yang pertama. Jadi, setelah dilakukan konvolusi, berikutnya dilakukan mark pooling. Mark pooling-nya ini ukurannya 2,2. Terus thread-nya 2. Thread tadi untuk menggeser ya. jadi kalau menggesernya hanya 1 pixel, berarti thread-nya diganti 1. Berikutnya, ini seperti satu layer lah. Jadi, konvolusi sama mark pooling. Kemudian ini juga demikian. Konvolusi sama mark pooling. Nah, ingin berapa banyak ya ya tergantungnya pengen sampai kedalaman berapa. Seperti yang sebelumnya kita dan layarnya itu mau dikasih 3, 4, 5 bisa. Nah, kalau ini kedalamannya tergantung berapa banyak dua ini. Kalau ini kan cuma dua ya, 1, 2. Kalau pengen ditambah lagi ya seperti ini. Nah, berhitungannya semakin banyak tentunya signifikansinya ya kita belum tahu harus dicoba. atau mungkin bisa dibanyakan pada akhirnya nanti. Jadi, kalau misalkan itu diperbanyak layarnya untuk konvolusi dan mark pooling-nya apakah itu akan meningkatkan akutansi atau tidak. Yang jelas berhitungannya semakin lama. Nah, setelah dilakukan konvolusi dan mark pooling di bagian akhir itu dilakukan flatten. Flatten itu berarti mengubah ukuran gambar yang semula 28 x 28 itu menjadi satu dimensi atau berupa menjadi faktor. Nah, kemudian dipetakan pada layer yang ukurannya 128. Nah, ini kan ada dense layer di akhirnya. Nah, kalau yang sebelumnya jadi ini kan ini ada satu dalatan. Sebelumnya enggak ada konvolusinya. Nah, terus berikutnya dipetakan ke output. Nah, ini 10. Ini sama ya. Jadi, convolution neural network dengan yang tidak convolution mungkin bisa dianggap pakai layer peceptron begitu. Bedanya adalah ada konvolusi dan mark pooling sebelumnya. Di bagian akhirnya ini sama. Nah, ini kan bagian akhirnya sama. Inputnya juga sama dan flatten-nya di sini. Berikutnya untuk kompilasi model itu caranya sama. Jadi, optimizer kita pilih Adam, plus-nya kita pilih itu, matrix-nya pakai asurasi. Jadi, ini yang sudah saya lakukan sebelumnya untuk training datanya. Epoch-nya saya ambil 10. Dalam satu kali epoch itu ada sebanyak 1875 data yang di training. memerlukan waktu sebanyak 37 detik atau 18 milisecond untuk satu step-nya. Ini bisa dikalikan ada 10. 5 menit. Kecepatan training di sini sangat tergantung pada kecepatan komputer kita. Jadi, bisa kecepatan CPU atau bisa pakai GPU. Cuman, untuk GPU itu tidak semuanya laptop ada. Kemudian juga yang pakai Macbook itu kayaknya masih tidak di-support sementara ini. Tidak tahu kenapa. Jadi, saya tidak bisa mendeteksi GPU saya di laptop. Sebenarnya, kalau misalkan laptop kita tidak ada GPU-nya, itu bisa dihitung lebih cepat dengan menggunakan Google Collab. Jadi, pakai Collab. Karena di sana ada pilihan pakai CPU atau GPU. Itu bisa sedikit lebih cepat. Dan lebih cepat lagi kalau kita pakai laptop atau komputer yang ada GPU dan support CUDA. Itu cepat banget. Kita jalan-jalan saja yang normal. Mungkin sambil saya jalankan, mungkin Bapak-Ibu juga bisa sambil coba. Jadi, saya kirim file-nya saja. Sambil dicoba di laptop atau komputer masing-masing. Nanti kalau Aero bisa kita lihat sama-sama. sudah saya kirim dicat, silakan di download dan dicoba. Biar tidak usah mengetik. Kalau mengetik, mengetik saja akan lama. Silakan semoga kalau ada yang ditanyakan. dan? dan selamat menikmati sambil dicoba ya Bapak-Ibu sekalian biar tahu nanti rasanya melakukan training pakai convolutional neural network satu epoch belum selesai sepuluh epoch selamat menikmati jadi untuk deep learning itu memang trainingnya itu buku waktu yang lama padahal ini kan gambarnya gambar grey grey kemudian ukurannya juga kecil 28 x 28 pixel kalau gambar berwarna itu jauh lebih lama lagi nanti saya kasih file untuk contoh klasifikasi gambar yang berwarna nanti silakan dijalankan sendiri karena kalau kita jalankan di sini itu untuk menjalankannya aja itu waktu satu jam untuk sepuluh epoch tapi kalau dijalankan di rumah bahkan Kak Papa sambil ditinggal nanti dilihat lagi satu jam kemudian dan kalau saya nanti bisa dilihat terakhirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih kurang 3 epoch sambil menunggu mungkin kita bisa lihat arsitekturnya seperti apa untuk convolution jadi seperti ini kira-kira ini inputnya kemudian kemudian ini konvolusi pertama ditambah fungsi aktifasi relu terus berikutnya dilakukan pooling jadi yang kita gunakan mark pooling kemudian dikonvolusi lagi dipooling lagi ini titik-titik artinya kita bisa lakukan sebanyak-banyaknya konvolusi sama mark poolingnya sampai sini ini kan future learningnya sampai sini ini baru dilakukan flatten kemudian fully connected kemudian fungsi aktifasi pakai soft mark harus dikatakan ke kategori gambarnya apa kater book found dan lain sebagainya kalau sebelumnya sebelum menggunakan convolutional network yaitu yang kita kerjakan kemarin hanya bagian ini saja di mana akurasinya kemarin kita hanya bisa memperoleh sebanyak 0,8 sekian itu dengan epok sebanyak 500 nah ini tadi kita cek setelah kok bilang tergantikan oleh ini tadi ini bisa dibaca kalau misalkan ingin belajar lebih lanjut terkait convolutional network belum belajar di perkulian mungkin ya yang lebih dalam lagi tidaknya sudah punya persiapan ini saya share di chat ini contohnya angka gambar angka ukuran 28 x 28 kemudian dilakukan konvolusi ini kernelnya pakai 5 x 5 pakai valid padding kalau valid padding berarti tidak pakai angka 0 kemudian dilakukan mark pulling ukurannya 2 x 2 terus konvolusi lagi kernelnya dipakai 5 x 5 jadi tidak selalu 3 x 3 terakhir pasti ada ini fully connected kemudian ada hidden layer kemudian ada layer output ini kalau gambar RGB 3 warna berarti masing-masing warna dilakukan konvolusi dilakukan make pulle terakhirnya dilakukan flatten baru kemudian dibetakkan ke output yang konvolusi tadi ini kalau gambar RGB kita lihat apakah sudah selesai kok berhenti disini karena saya kebapak di bagaimana Bapak Ibu punya Bapak Ibu sekalian apakah sudah selesai trainingnya saya sudah berapa detik Pak waktunya untuk setiap epoknya saya pakai GPU nya jadi cuma 17 detik lebih cepat kalau ini kan pakai CPU jadi lama ini baru 6 epok tapi tidak apa-apa sudah selesai dan ini akurasinya sudah 0,9 jadi 0,95 berarti sudah bagus seperti ya ternyata penting ini seterusnya sama dengan kemarin tinggal prediksi karena yang berbedakan di trainingnya ini ada latihan tadi kan cuma menjalankan sekarang coba dimodifikasi sedikit mungkin mungkin yang yang tadi masih menjalankan pakai jubi terna biasa kalau internetnya bagus mungkin bisa dicoba pakai collab ya jadi coba dilakukan penambahan ini dan layer-nya terus konvolusinya juga ditambah jadi biar tidak sulit-sulit modifikasinya jadi yang tadi kan cuma ada dua konvolusi sama magpuling coba itu ditambah jadi empat kemudian di bagian dense layer juga ditambahi satu kira-kira akurasinya nanti meningkat apa tidak yang lainnya sama aja cuma nambah aja nambah magpuling sama konvolusi nambah konvolusi sama magpuling banyak dua dua begitu ya terus terakhir juga tambahkan di ini geng layer satu kita lihat apakah akan meningkat atau tidak terakhir 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus di bagian sini coba ditambah satu lagi. Kira-kira efeknya kayak gimana? Apakah error atau justru akan meningkatkan akuransi atau bagaimana? Terus ini ya, jadi efeknya diganti 5 saja. Nanti dibandingkannya jika sampai yang 5 saja. Kalau sebelumnya 5, akuransinya misalkan 0,94. Setelah dilakukan penambahan lagi, akuransinya ditambah atau malah kurang. Terima kasih. 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 Belum Pak, tadi saya coba Saya mau tanya Pak Itu Penambahan Yang apa tadi Yang Max Pulling sama Convolus itu Sama kayak yang layer sebelumnya Atau Kayak ditambahin unitnya Boleh ditambahin unitnya Boleh sama Dicoba-coba aja Saya dicoba aja programnya Apa itu yang lain gimana Apakah Ada kendala Ada Boleh Bapak Birog Bapak Birog Bipada aku ikut Bapak B Nanti ada telepon Oke Mbak Habibatul Sudah selesai sebelum Tadi sempat error Pak Di waktu Proses eposnya itu Apa bunyinya Mbak Itu apa ya tadi Shape-nya gitu Beda ukuran atau gimana gitu Pak Shape-nya beda Iya Oke Oke Ya Oke Te emergent Oke Oke medio Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus belum banyak epochnya, tapi itu udah kayak kelihatan konvergen gitu, Pak. Itu mending kita tunjuk sampai akhir atau kita stop aja, Pak, terus ganti coba-coba yang lainnya? Mending di stop. Misalkan akurasinya udah mencapai target, ya berarti kan nggak perlu banyak-banyak epoch karena nunggunya lama. Misalkan tiga epoch cukup, ya sudah, kalau bagus gitu, Pak. Nah, misalkan gini, Pak. Jadi misalkan kita ingin training status epoch. Tapi dari epoch 20 sampai 50 itu akurasinya 0,5, 0,6 gitu, Pak. Apakah mending kalau misalkan kita daripada nunggunya lama di stop aja ditunggu sampai 100 gitu, Pak. Ini kan belum tahu masalahnya ya, nanti terakhirnya itu menjadi lebih bagus atau tidak. Kalau udah yakin nggak akan naik, akurasinya ya mending di stop. Tapi kalau masih misalkan ragu, jangan-jangan naik lagi akurasinya, ya. Ya dibiarkan, kalau ternyata ini nggak bagus nih. Ya mungkin ada story-nya ya, saya belum tahu gimana caranya untuk menduga ini akurasinya akan bagus atau tidak. Saya nggak perlu menunggu sampai lama kalau begitu. Ya. Baik banget, terima kasih, Pak. Baik banget, terima kasih. Baik banget, terima kasih. 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 Sudah selesai ya, kira-kira ya percobaannya. Terima kasih. 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 Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Kita beralih ke contoh gambar berwarna. Kalau contoh sebelumnya, tadi data trending-nya kan banyak. Ada 60 ribu itu sudah cukup banyak. Cukuplah kalau misalkan dipakai untuk melakukan kelasifikasi kita pakai metode trending yang pakai konsolusi maupun tidak ada cukup kalau 60 ribu. Tapi kalau datanya cuma 500, itu masih kurang. Dalam contoh kali ini, ini kita coba melihat. Ini ada gambar berwarna. Saya share dulu ya sambil kita ngopi-ngopi sambil bisa menjalankan karena nanti lama ini hal-halnya. Supaya sambil bisa nyoba. Saya share dulu. Kalau ngetik kan nanti nggak menutupi. Mending tinggal ngopi, dijalankan, dipelajari sendiri. Itu mungkin lebih cepat. Sudah saya kirim melalui chat. Silahkan bisa di-download. Dan sekaligus dijalankan. Ini datanya diambil dari sini. Di storik.kobelartis.com Datanya adalah gambar anjing dan kucing. Seperti ini kira-kira struktur foldernya. Jadi chat and talk filter. Terus ada trial. Kemudian ada validation. Ada gambar kucing, gambar anjing. Kemudian gambar kucing, gambar anjing untuk validasi. Untuk memeriksa directory-nya sudah siap. Sudah sesuai atau belum. Jadi banyak data yang terdimpul tadi adalah ada seribu gambar kucing, seribu gambar anjing untuk data training-nya. Kemudian untuk validasi, ada sebanyak 500 kucing, gambar kucing, dan 500 gambar anjing. Jadi total gambarnya ada 3.000 ya. Training ada 2.000, kemudian kalibasi ada 1.000. Ini digest-nya 100, index-nya 150. Nah, ini gambarnya ukurannya tidak sama. Jadi di sini tadi, tiap gambar itu ukurannya beda-beda. Nah, kemudian ini gambarnya akan diatur, akan di-resize, sedemikian hingga ukurannya menjadi 150 piksel x 150 piksel. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan data yang kita gunakan di contoh sebelumnya yang hanya 28 x 28 piksel. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Kalau 28 x 28 itu kan, kalau 28 x 7, 8, 4. Kemudian kalau 150 x 150, berarti ada 22.500 piksel. Nah, berarti kan kalau kita anggap sebagai fitur gambar itu berarti ada sebanyak 22.500 variabel ya. Kalau kita bicara data if dan do, berarti kan kolomnya ada sebanyak 22.500. Cukup besar. Nah, data yang segini ini bisa dianggap kurang banyak kalau mau dibandingkan sebagai data training untuk model diperning, entah konvolusi, entah bukan konvolusi, dianggap kurang banyak ya untuk diperning. Nah, sehingga kalau datanya itu sulit didapatkan lagi, mungkin dengan cara mencari, mungkin bisa dilakukan dokumentasi data. Ya, memperbanyak data dengan cara-cara transformasi. kita bisa pergeseran, bisa refleksi, bisa memperbesar, bisa dilatasi, bisa lain sebagainya. Nah, ini sudah juga bisa dicerminkan juga. Nah, ini contoh pencerminan. Jadi, pertama dicerminkan. Ini nanti dilakukan di pihak diri, dipakai fungsinya sih ini. Kalau secara matematik, ya mungkin agak dikebuka gitu ya. kita harus membangun fungsinya sendiri itu atas lumayan berat. Nah, contoh hasilnya seperti ini. Nah, yang ini diterningkan jadi begitu. Nah, ini jadi begitu. Dari proses pencerminan kan setidaknya akan mendapatkan dua kali banyaknya dari gambar semula. Berarti misalkan semula hanya 2000 gambar untuk training setelah ditambahkan dengan hasil pencerminan, berarti kan sekarang jadi 4000. Sudah cukup banyak ya. Kemudian bisa juga dirotasi. Ini fungsinya untuk melakukan rotasi. Berarti kan tambah 2000 lagi. Jadi, kalau data trainingnya 2000, ditambahi pencerminan, tambah 2000, yang ini tambah 2000 lagi. Berarti kan jadi 4000. yang pilih jaman ke previously. Terima kasih. Terima kasih.